Pihak kepolisian hingga kini belum dapat melakukan penyelidikan terhadap pabrik produksi pakan ternak PT Jati Perkasa Nusantara di Bekasi yang diamuk si jago merah pada Jumat 1 November 2024 pagi. Belum dapat dilakukannya penyelidikan, lantaran hingga saat ini proses pendinginan masih dilakukan oleh petugas penanggulangan kebakaran dan keselamatan Bekasi. Dengan begitu, Dani memastikan kalau penyelidikan dari pihaknya guna mengetahui penyebab dari kebakaran itu baru akan dilakukan setelah kondisi aman. Pasalnya, hingga kini tim Bulkarmat masih memastikan sudah tidak adanya titik api yang menyala di lokasi. Sebelumnya, tim pemadam kebakaran kota Bekasi saat ini sudah mulai melakukan proses pendinginan terhadap objek terbakar berupa pabrik produksi pakan ternak PT Jati Perkasa Nusantara di kawasan Medan Satria, Bekasi, Jawa Barat. Anggota tim Rizkwe di Islamkarmat kota Bekasi, Riva Satiawismu, mengatakan, dalam proses pendinginan ini, pihaknya mengerahkan delapan armada mobil pemadam kebakaran. Jangan lalu, tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.